Aku siap menerima surat izin mengemudiku. Tidak sabar memulai ujiannya? Mau kemana? Ini mobilmu. Ini pelajaran mengemudi pertama kita. Sepertinya instruktur ini ingin menjadi pengemudi sejak dia masih kecil. Brum! Oh, ayo, silakan. Mari mulai pelajarannya. Baiklah, senang bertemu denganmu, instruktur Sean. Berhenti di sini. Bagus, aku segera kembali. Berhenti di situ. Lumayan. Tunggu sebentar ya. Parkir di sini. Tunggu dulu. Aku antar pesanan selanjutnya. Aku akan kembali setelah selesai. Dan sekarang kita belajar cara parkir. Aku akan bantu. Perhatikan abak-abakku. Majulah. Sekarang ke kanan. Berhenti. Jangan cepat-cepat. Rem. Stop. Kau gagal. Lagi-lagi begini. Boleh kupakai mobil ini? Berapa uang yang kau punya? Tidak banyak. Maaf ya, tapi uangmu tidak cukup. Kami punya pilihan ekonomis untukmu. Baiklah, ayo. Mobil ini punya rem kaki. Tapi ini adalah mobil paling ramah lingkungan dan aman. Pelan-pelan kalau lampu merah. Hijau. Ayo berangkat. Maksudku ayo lari. Parkir. Jangan terlalu cepat. Bagus. Selamat ya. Kau berhasil. Ini simu. Tapi kenapa ini dari karton? Sama seperti mobilmu. Selamat ya. Kau lulus ujian. Ini simu. Ups, mobilku. Aku lupa menarik rem tangan. Tunggu dulu. Kembalikan simnya. Kau tidak lulus. Dan ini muridku. Silakan. Mulailah mengemudi. Aku siap. Aku menginjak gas. Ayo jalan. Ayo. Kenapa tidak jalan juga? Apakah rodanya rusak? Kau lupa melepas rem tangan. Kau gagal. Ups. Ingat, ini sangat penting. Ini kiri. Dan ini kanan. Ini sangat sulit. Kau harus habiskan banyak waktu untuk belajar mana yang kiri dan mana yang kanan. Sarah jelas sekali dalam masalah. Kanan, kiri. Tidak bisa? Baiklah, aku akan membantumu. Ini kau diberikan sarung tangan spesial. Ini yang kanan. Dan ini yang kiri. Sekarang tidak akan tertukar. Ini sangat nyaman. Terima kasih. Keren. Semoga aku tidak bingung. Aku siap ujian. Kau tahu, instruktur? Lebih baik kalau kau pakai sabuk pengaman. Tidak apa-apa. Tidak, percayalah. Lebih baik pakai sabuk pengaman. Baiklah, bisa berangkat sekarang. Instruktur, bersiaplah. Ini adalah Fast and Furious versi Trum-Trum. Berhenti. Aku mau. Kau sensitif sekali. Sepertinya aku lulus. Ingat ya, kalau kau mau belok, harus nyalakan lampu senmu. Kelasnya sangat menarik sampai-sampai Jennifer tertidur. Dilarang tidur di kelasku. Ayo lanjutkan. Permisi, nak. Oh, selamat siang, Nek. Aku bawa roti buatanku sendiri. Nikmatilah. Pekerjaanmu benar-benar berat. Baiklah, maju perlahan dan hati-hati. Rotimu enak, Nek. Oh, tidak. Itu polisi. Berhenti. Bu, kau melanggar empat rambu lalu lintas. Tunggu dulu. Instruktur, aku akan urus ini. Bu, rotimu enak sekali. Luar biasa. Ayo teruskan. Mari kita isi bensin sekarang. Pergilah ke pompa bensin. Sekarang tunjukkan kau bisa mengisi bensin. Ambil selangnya. Selesai. Bagus. Masukkan. Aku berhasil. Tapi sayangnya, instruktur lupa menyebutkan kau harus menarik selangnya kembali. Selamat ya. Ini simu. Kau luar biasa. Atau mungkin tidak? Kembalikan simnya. Halo. Ini mobilku. Ehm, bukan. Kau instrukturku? Aha. Aku siap untuk menerima sim. Tunggu. Aku tidak bisa melihat. Aku perlu kaca mataku. Baiklah. Ini kaca mata untuk kaca spion. Selesai. Kita bisa berangkat. Berhenti. Aku tidak bisa melihat dengan jelas. Perlu kaca mata lebih besar. Tunggu dulu. Nah, kaca mata ini pasti pas. Berangkat. Sekarang aku bisa melihat jalanan. Mari mulai pelajaran tentang teori mengemudi. Semuanya silakan mencatat. Ingatlah aturan pertama. Jalan itu lurus tapi terkadang membelok. Iya, iya. Kami mencatatnya. Mari bahas warna. Merah artinya berhenti. Kuning artinya hati-hati. Dan hijau artinya jalan. Pelajaran yang keren. Aku mengerti. Aku akan berlatih apa yang ku pelajari saat ini. Ups. Aku menerobos lampu merah di GTA. Maafkan aku, Pak Guru. Wow, ini fotoku ketika ujian mendapatkan SIM. Dan ini suah foto dengan mobilnya. Nona, masuk ke mobil. Suah foto dengan sabuk pengaman. Cantik sekali. Cukup sudah. Serahkan ponselmu. Ayo kita mulai. Baiklah, ini suah foto aku mulai ujian. Aku bagus di mobil ini. Serahkan ponsel keduamu. Ayo berangkat. Baiklah, kecepatan penuh. Ambil fotoku, kamera lalu lintas. Bersiaplah, sayang. Ibumu akan mengajakmu ujian mengemudi saat ini. Oh, ibu-ibu hamil? Maaf ya, silakan duduk. Pakai sabuk pengaman. Oh, aku bisa. Ini dia. Apa? Kacanya? Tunggu. Ini sudah cukup. Dan spion samping juga rem tangan. Bagaimana kalau aku saja yang melakukannya? Kau tidak perlu cemas. Ayo tukar tempat. Selamat ya. Kita lulus ujian. Sim yang ini untukmu. Dan yang ini untuk bayimu. Semoga persalinanmu lancar. Aku kemari untuk ujian mengemudi. Aku bukan penjahat. Ini hanya kostum Halloweenku. Bisa kita berangkat? Tapi sekarang bulan April. Halloween masih berbulan-bulan lagi. Baiklah, aku tidak mau bertengkar denganmu. Kau tahu? Aku akan langsung meluluskanmu saja. Dan ini simmu. Selamat Halloween. Suka pelajaran mengemudi ini? Beri komentar bagaimana ujian mengemudi kalian. Berdandan seperti penjahat? Pakai kacamata di mobil? Atau berlatih dengan video game? Dan jangan lupa untuk beri suka pada video ini. Berlangganan saluran kami dan klik belnya. Agar tak ketinggalan video lucu terbaru dari Trum Trum.